Zuo Wen mengambil tongkat dewa bayangan ular. Dia bisa merasakan aura yang kuat dan dalam dari permukaan tongkat dewa bayangan ular, tetapi hatinya tetap tenang. Tongkat dewa bayangan ular memang sangat kuat, dan juga merupakan senjata dewa pemecah langit tingkat 3. Namun, Zuo Wen tidak ahli dalam jenis senjata dewa ini. Ngomong-ngomong soal itu, formasi pedang sembilan kesengsaraan yang dia peroleh juga bukan senjata terbaiknya. Akan tetapi, dia hanya punya sedikit senjata ilahi pemecah surga, jadi dia selalu memanfaatkannya. Betapa hebatnya jika aku bisa mendapatkan tombak ilahi pemecah surga. Zuo Wen sedikit emosional, dia selalu menggunakan tombak di masa mudanya. Baginya, senjata jenis tombak adalah senjata yang paling cocok. Namun, dia belum pernah menemukan senjata tombak yang cocok sampai sekarang. Lagipula, dia bukanlah seorang penyuling peralatan, jadi dia tidak pernah berpikir untuk menciptakan senjata ilahi yang menjadi miliknya. Hmm, menciptakan senjata ilahi yang menjadi milikku. Mata Zuo Wen berbinar. Dia memiliki tiga senjata ilahi pemecah surga, yaitu formasi pedang sembilan kesengsaraan, tongkat ilahi bayangan ular, dan busur ilahi nisi. Jika dia dapat menempa ulang ketiga senjata ilahi ini, bukankah itu cukup untuk menempa tombak ilahi? Jika dia menggunakan tombak ilahi, serangannya pasti jauh lebih kuat. Meskipun Zuo Wen tidak tahu apapun tentang pemurnian artefak, dengan reputasinya saat ini, ia dapat memanggil sekelompok pemurni artefak terbaik di alam semesta dan menempa artefak ilahi bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang dapat ia lakukan. Tidak jauh dari situ, ketika Sun King melihat dewa sudut emas dibakar menjadi abu oleh api trate hijau, matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat. Bahkan dewa sudut emas pun dikalahkan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Pikiran Sun King kacau balau. Kemudian, dia menyadari bahwa Zuo Wen telah berhenti dan menatap tongkat dewa bayangan ular seolah-olah sedang linglung. Ini kesempatan bagus untuk melarikan diri. Sun King sangat gembira. Dia segera mengeluarkan senjata ilahi terbangnya dan melarikan diri dengan panik. Akan tetapi, saat Sun King melompat ke atas senjata ilahi yang terbang itu, seberkas cahaya pedang menembus udara dan menebas senjata ilahi yang terbang itu. Bam! Artefak dewa terbang itu langsung meledak dan tiga makhluk murni jatuh ke tanah, diselimuti debu. Dia hanya merasakan sakit di kakinya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua rasa di kakinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa kakinya telah terpotong pada suatu waktu. Darah berceceran di mana-mana. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Tiga makhluk suci murni akhirnya menyadari bahwa Zuawan, yang telah menatap tongkat ilahi bayangan ular dengan linglung, sekarang menatapnya dengan tatapan dingin saat dia berjalan perlahan mendekat. Tuan, ini tidak ada hubungannya denganku. Dewa Golden Corner lah yang memaksaku melakukan ini. Tiga dewa murni masih ketakutan, tetapi mereka memaksa diri untuk tenang dan mengalihkan kesalahan. Oh, jika seseorang memaksa Anda melakukannya, Anda akan melakukannya. Jika aku memaksamu bunuh diri sekarang, apakah kau akan bunuh diri di hadapanku? Zuawan mengejek. Tuan, aku juga anggota langit berbintang yang melingkar. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan mengecewakan langit berbintang yang melingkar. Tripure Ones melakukan perlawanan terakhir dan melanjutkan, dan kau tidak punya alasan untuk membunuhku. Kita tidak punya permusuhan di antara kita. Membunuhku tidak perlu. Zuawan berhenti dan menatap Tripure Ones dengan tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita tidak memiliki permusuhan di antara kita? Tiga Dewa Murni buru-buru berkata, Ya, kita belum pernah bertemu. Meskipun kamu mengatakan bahwa kamu adalah Guru Zuawan, menurutku kita harus menyelesaikan permusuhan antara aku dan Zuawan sendiri. Jika kita membiarkan guruku menyelesaikannya, itu akan membuat Zuawan terlihat seperti pengganggu. Zuawan tersenyum dan sepenuhnya menghilangkan penyamaran di wajahnya. Wajahnya yang awalnya jahat berubah total menjadi penampilan asli Zuawan. Sekarang, apakah kau masih berpikir bahwa kita tidak memiliki permusuhan di antara kita? Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Ketika tiga orang Murni melihat wajah Zuawan, matanya terbelalak dan dia berkata dengan tak percaya, Kamu! Anda Zuawan, itu tidak mungkin. Kau ada di tanganku dan kau terluka parah. Bagaimana mungkin, Tuan? Anda pasti bercanda. Agar kau tahu sebelum kau mati, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Selama ini, Zuawan di lembah Ryuka hanyalah dopelgangerku. Zuawan yang asli baru saja kembali baru-baru ini. Kata Zuawan dengan tenang. Tiga orang Murni jatuh ke tanah tanpa daya. Mulutnya penuh dengan kepahitan saat dia menatap Zuawan dengan ekspresi rumit. Aku tidak menyangka kamu tumbuh secepat ini. Saat aku menjadi penguasa wilayah langit, kau hanyalah seekor semut di planet baju sirah surgawi. Sekarang, kau lah orang terkuat di bawah langit berbintang yang melilit, dan aku hanyalah seekor semut bagimu. Sungguh sulit untuk memprediksi masa depan. Tiga orang Murni tiba-tiba tertawa. Akan tetapi, tawanya tidak bertahan lama sebelum berakhir secara tiba-tiba. Zuawan terdiam menatap ke arah tiga orang Murni yang tengah terbaring di tanah dengan tatapan mata yang sayu. Apakah dia bunuh diri? Zuawan berjongkok dan memeriksa keadaan jiwa tiga makhluk Murni di antara kedua alisnya. Ia menemukan bahwa jiwanya telah runtuh. Pada saat itu, tiga orang Murni telah menghancurkan jiwanya sendiri dan mati di depan Zuawan. Zuawan berdiri dan menatap tiga orang Murni dengan ekspresi rumit. Meskipun sekarang dia tahu bahwa tiga Dewa Murni telah memanfaatkannya selama ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah guru dan murid, dan tiga orang Murni telah menolongnya berkali-kali. Akan tetapi, sudut pandang mereka sudah berbeda, dan hanya masalah waktu sebelum mereka berdiri di pihak yang berlawanan. Bahkan jika tiga orang Murni tidak menyerah kepada Dewa Sudut Emas, Zuawan akan membunuh tiga orang Murni di masa depan. Hal ini karena ia melihat ambisi yang besar di mata tiga orang suci. Orang seperti ini tidak ingin hidup di bawah atap orang lain dan ditekan oleh orang lain. Suatu hari, tiga Dewa Murni pasti akan bergerak melawan keluarga Long dan bertarung bersamanya. Hari itu akan menjadi hari ketika tiga Dewa Murni akan menghancurkan surga. Akan tetapi, kedatangan pasukan sudut emas telah benar-benar mengacaukan ritme, menyebabkan tiga orang Murni harus mengambil keputusan terlebih dahulu. Zuawan dengan santai menggali lubang yang dalam di tanah dan mengubur tiga Dewa Murni di dalam lubang itu. Kemudian, ia mendirikan Batu Nisan Giyok di depan makam itu. Namun, tidak ada tulisan apapun di Batu Nisan Giyok itu. Semuanya kosong. Setelah melakukan hal ini, Zuawan mendapati bahwa perkemahan pasukan sudut emas telah berubah menjadi reruntuhan. Lebih dari 90 persen pasukan Golden Corner telah dimusnahkan oleh meriam energi. Sisa dari pasukan Golden Corner telah tewas atau terluka. Tidak banyak yang tersisa dari kekuatan militernya. Sekarang, para prajurit yang tersisa melarikan diri menuju parit alam, mencoba melarikan diri dari langit berbintang ini. Zuawan tidak peduli dengan prajurit yang tersisa. Dewa sudut emas dan 49 pelindung ilahi semuanya telah tewas di tangannya, dan pasukan telah kehilangan lebih dari 90 persen pasukannya. Prajurit yang kalah lainnya tidak menjadi ancaman sama sekali. Telekinesis ilahi Zuawan langsung memindai setiap sudut perkemahan, tetapi dia mengerutkan kening. Hah! Tidak ada aura dari guru ilahi agung itu. Mungkinkah sang guru agung terbunuh oleh meriam energi? Zuawan tiba-tiba teringat pada sang guru ilahi agung. Dia telah lama mengetahui bahwa guru besar ilahi adalah orang yang telah menyiapkan formasi teleportasi berskala besar yang mengangkut pasukan. 3672 Zuawan memindai perkemahan itu dengan telekinesis ilahinya, tetapi dia tidak menemukan jejak guru ilahi agung, bahkan mayatnya. Oh tidak, orang tua ini pasti sudah pergi lebih awal. Zuawan menemukan susunan teleportasi sementara ditumpukan puing. Akan tetapi, susunan teleportasi itu telah hancur dan dia tahu bahwa susunan itu pasti telah diatur oleh sang guru ilahi agung. Ke parit surga. Mata Zuawan tampak muram, dan dia tidak tinggal di sana lagi. Dia langsung menuju ke parit surga. Apa itu? Sementara Zuawan menyebabkan kekacauan di pasukan Jinyu, para pembudidaya di lembah Ryuka yang memperhatikan pasukan Jinyu tercengang dan ketakutan. Tubuh asli guru telah kembali. Aura yang dahsyat sekali, kali ini kita terselamatkan. Di aula utama Ryuka, Greenhead, yang sedang memulihkan diri, tiba-tiba membuka matanya dan berseru kegirangan. Apa? Tubuh asli saudara Zuo telah kembali. Krab Myrtle Star, yang duduk tak jauh dari situ, juga tersadar. Awalnya ia tertegun, tetapi kemudian ia menjadi bersemangat. Ibu, tubuh asli ayah sudah kembali. Kamu selalu berbicara tentang betapa kuatnya tubuh asli ayah, tetapi apakah itu benar-benar sebanding dengan Master Ilahi Jinyu? Zuo Junan merasa bingung. Saat dia masih sangat muda, tubuh asli Zuawan telah meninggalkan Ryuka, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Meskipun Zuo Junan sering mendengar orang lain mengatakan bahwa tubuh terkuat Zuawan adalah tubuh manusia aslinya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dampak yang diberikan oleh Dewa Emas Sudut kepadanya terlalu besar. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa keraguan. Mungkinkah tubuh asli Zuawan benar-benar sebanding dengan Dewa Emas Sudut? Haha, selama ini yang ada bersama kita hanyalah Doppelganger Guru. Kekuatan Doppelganger hanya 1% dari kekuatan tubuh aslinya. Tuhan kecil, apakah menurutmu tubuh asli Tuhan kuat? Kali ini, Master Ilahi Jinyu dan 3 orang murni sedang dalam masalah. Dengan kekuatan tubuh asli Guru, dia pasti bisa menekan mereka berdua. Sekarang saatnya bagi kita untuk bergerak. Topi hijau menyeringai. Sejak dipukuli habis-habisan oleh 3 makhluk murni, dia menahan banyak amarah, dan sekarang dia akhirnya bisa melampiaskannya. Kakak topi hijau, lukamu belum sembuhkan. Tidak pantas untuk keluar sekarang. Kata Krabmirtle Star Soverein sambil mengerutkan kening. Saudara Ziwei, kamu jauh lebih kuat dariku sekarang. Apakah kamu masih takut dengan tindakanmu? Di lembah Ryuka, selain 3 makhluk murni, tak ada yang dapat menandingi kita. Bahkan jika aku terluka, ketiga leluhur asing itu tidak akan sebanding denganku. Si topi hijau tertawa terbahak-bahak. Si Wei Star monark tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kau benar, aku terlalu konservatif. Ayo, aku ikut denganmu. Ayo bersenang-senang di lembah. Para pengikut lama 3 dewa murni itu benar-benar berani menyerang Ryuka. Sudah saatnya memberi mereka pelajaran. Dengan mengatakan itu, Green Hat dan Krabmirtle Star berjalan keluar dari aula utama berdampingan. Ibu, kakek, nenek, ayo kita keluar dan lihat-lihat. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat tubuh asli ayah. Kata Zuo Junan dengan penuh semangat. Mata indah Mu Cheng Sui sedikit tajam. Sekarang adalah saat yang kritis. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Junan. Chen Sui, ayo keluar. Apakah kamu juga tidak menerima pesan Wen Er? Dia mengatakan tidak perlu takut pada pasukan Jin Yu, jadi pasti tidak ada masalah. Wen Er, dia tidak pernah mengecewakan kita sekalipun. Feng Xiao tiba-tiba membuka mulutnya. Mu Cheng Sui tertegun, lalu berkata sambil tersenyum pahit. Nenek benar, aku terlalu khawatir. Aku percaya pada suami. Mari kita ikuti Green Hat dan Krab Myrtle. Ketika Green Hat dan Z-Way Star Monarch keluar dari aula utama, mereka dengan tegas mengambil tindakan. Mereka yang menyerah dibunuh tanpa ampun oleh mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua bertarung melawan tiga leluhur asing. Di depan mata semua orang, mereka membunuh tiga leluhur dan menyelamatkan orang-orang Ryuka yang terjebak. Adapun sisa pasukan yang menyerah, moral mereka jatuh ke dalam kekacauan. Mereka menyerah untuk melawan dan dipenjarakan oleh orang-orang Ryuka. Raja Hitam, Lian Meng, Du Huachan, dan manusia lain yang memiliki hubungan baik dengan Zuowen juga dibebaskan bersama dengan orang-orang Ryuka. Apa yang telah terjadi? Di mana tiga leluhur? Setelah Raja Hitam dibebaskan, dia langsung bertanya kepada topi hijau. Tiga leluhur membawa tuanku dan pergi ke perkemahan pasukan Jinyu sendirian. Kata topi hijau ringan. Apa, dia benar-benar berani melakukan hal ini? Tidak, kita harus menyelamatkan adik Zuo, kalau tidak dia akan benar-benar mati. Kata Raja Hitam dengan cemas. Topi hijau tertawa dan menarik Raja Hitam kembali. Ia menunjuk ke kejauhan dan berkata, kau akan tahu jika melihat pasukan Jinyu. Mereka sama sekali tidak membutuhkan bantuan kita. Raja Hitam tercengang. Ia melihat ke arah yang ditunjuk oleh topi hijau dan terkejut saat mendapati bahwa ada ledakan mengerikan di kam pasukan Jinyu. Meriam energi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan meledak di kam tentara Jinyu, menyebabkan gelombang energi ledakan yang mengerikan. Ia bahkan dapat melihat pemandangan banyak prajurit Golden Corner yang hancur berkeping-keping, dan seluruh kam militer menjadi kacau balau, orang-orang berlarian dan bersembunyi. Namun, sebagian besar orang tidak dapat bersembunyi sama sekali. Jangkauan ledakan terlalu besar, dan memenuhi seluruh perkemahan. Akibat ledakan tersebut, seluruh kam berubah menjadi neraka dunia. Sejumlah besar prajurit Jinyu musnah dalam ledakan tersebut. Apa, apa, siapa yang melakukan ini? Sangat kuat. Sang Raja Hitam tertegun dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia dapat merasakan betapa dahsyatnya kekuatan ledakan itu. Jika dia berada di api penyucian itu, dia mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari sepuluh napas waktu sebelum jiwanya menghilang. Wow, apakah ini pekerjaan ayah? Begitu kuat, hanya satu orang yang bertindak, dan dia berhasil menyingkirkan pasukan Jinyu yang begitu kuat. Zuo Junan sudah keluar. Dia memanjat tebing di tepi lembah dan melihat ledakan di kejauhan. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Hah, itu, tampaknya itu adalah Dewa Jinyu. Dewa Jinyu itu terbungkus dalam api hijau dan tampaknya telah terbakar abis. Penglihatan Zuo Junan sangat kuat. Dia melihat Dewa Jinyu yang terbungkus api trate hijau di langit di atas ledakan itu. Atas pengingat Zuo Junan, semua orang di lembah juga memperhatikan Dewa Ilahi Jinyu di langit di kejauhan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Dewa Ilahi Jinyu dibakar menjadi abu oleh api trate hijau. Itu, itulah niat pedang jiwa ayah. Nyala api hijau ini terlalu familiar, tetapi jauh lebih kuat daripada niat pedang jiwa yang dilepaskan ayah di masa lalu. Zuo Junan bergumam pada dirinya sendiri. Ya, itulah kekuatan tubuh asli guru. Jadi bagaimana jika Dewa Jinyu memiliki artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat 3? Dia bukan tandingan master, kata si topi hijau dengan antusias. 3673 Di kedalaman parit surga, basis bentuk kehidupan mekanik telah lama hancur menjadi reruntuhan. Semua bentuk kehidupan mekanik di pangkalan itu telah musnah dan tempat itu hancur. Cahaya putih bersinar dari reruntuhan, lalu sosok manusia berangsur-angsur terlihat jelas dalam cahaya putih itu. Itu adalah makhluk hidup metalik berjubah hitam, dan dia adalah Dewa Utama Galaksi Emas. Pada saat ini, wajah sang Dewa Guru tampak sangat jelek, dan matanya dipenuhi ketakutan. Apakah kamu bercanda? Sang Dewa Guru meninggal begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuat orang itu? Sang Dewa Utama sedikit linglung ketika bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tubuhnya gemetar. Dia telah menyaksikan seluruh pertempuran antara Dewa Master Galaksi Emas dan Zwawen. Alih-alih menyebutnya sebagai pertempuran, itu sebenarnya adalah pelecehan sepihak. Dewa Master Galaksi Emas, yang memiliki tongkat bayangan ular, tidak dapat menahan sama sekali. Itu terlalu sulit dipercaya. Tidak, terlalu berbahaya di sini. Aku harus lari. Sang Dewa Utama kembali sadar dan bergegas keluar dari parit surga, memasuki bintang-bintang yang kacau di luar. Setelah meninggalkan parit surga, Dewa Utama mengeluarkan artefak terbang ilahinya dan terbang menuju kelompok meteorit tempat formasi teleportasi disiapkan terlebih dahulu. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Sang Dewa Guru telah musnah, dan Tuan Gong serta Tuan Nitampaknya juga telah musnah. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Galaksi Emas hampir mencapai batasnya. Sang Dewa Utama tersenyum pahit. Ia tahu bahwa invasi ini adalah kegagalan total. Galaksi Emas telah sepenuhnya dikalahkan. Dia juga sedikit tersesat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia memperkirakan bahwa Golden Galaxy tidak akan bertahan selama seribu tahun. Setelah seribu tahun, Golden Galaxy akan berada di ujung jalannya. Sialan, kenapa jadi begini? Kami sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan rencananya sempurna. Sang Dewa Utama menghantamkan tinjunya ke geladak dan meraum dengan enggan. Tidak, masih ada harapan. Tiba-tiba Sang Dewa Utama menjadi tenang dan mengeluarkan patung seukuran telapak tangan dari cincin rohnya. Patung ini memiliki wajah manusia dan tubuh ular, dan mirip dengan Gong Jilue dan Nisi. Nonani memberikan ini kepadaku. Ia berkata bahwa ini adalah alat komunikasi yang digunakan klan Nuwa untuk berkomunikasi satu sama lain. Kami menggunakan alat komunikasi ini untuk menghubungi Nonani dan Tuan Gong. Selain itu, Tuan Ni juga mengatakan bahwa alat komunikasi ini juga dapat mengirimkan sinyal bahaya dari klan. Selama ada anggota klan di dekat, mereka akan segera menyerbu. Sang Dewa Agung memegang patung itu di tangannya, dan matanya dipenuhi dengan tekat. Nisi telah memberitahunya bahwa ada batas jangkauan sinyal yang dapat dikirim oleh patung itu, dan kemungkinan adanya anggota klan dalam jangkauan terbatas ini sangat kecil. Gong Jilue dan Nisi tidak pernah terlalu memperhatikan fungsi komunikator ini karena mereka tahu bahwa meskipun anggota klan tampak sangat kaya di permukaan, persaingan internal sangat ketat. Jika mereka dalam keadaan darurat hidup dan mati, bahkan jika mereka menggunakan fungsi ini untuk memanggil orang-orang mereka, efeknya akan sebaliknya. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakan fungsi ini pada komunikator. Akan tetapi, Sang Guru Dewa Agung tentu saja tidak mengetahui tentang hubungan antar murid klan. Sekarang, dia dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan. Dia tahu bahwa Golden Corner Steri Sky sudah tamat, tetapi dia tidak mau menerimanya. Sekalipun Golden Corner Steri Sky akan dihancurkan, dia tidak ingin Wanderer Steri Sky mengalami masa yang mudah. Terutama pemuda jahat yang membunuh Dewa Emas. Dia punya firasat bahwa pemuda itu akan menyadari bahwa dia telah pergi dan mungkin akan mengejarnya. Jika dia beruntung, dia benar-benar dapat memanggil anggota klan Nuwa lainnya. Bahkan jika dia tidak dapat menghadapi seluruh Wanderer Steri Sky, membunuh pemuda jahat itu sudah cukup untuk melampiaskan amarahnya. Wah! Pada saat ini, artefak terbang yang diduduki oleh Dewa Agung tiba-tiba meledak. Seluruh artefak terbang bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Ekspresi Dewa Agung berubah drastis. Dia segera melihat ke belakang dan melihat bahwa di tepi parit surgawi, ada sosok yang mengejarnya dengan cepat. Serangan dahsyat dilancarkan dari tangan orang ini dan mendarat di artefak Dewa Terbang. Sosok yang mengejarnya adalah Zuawan. Sialan, bagaimana orang ini bisa secepat itu? Ekspresi Dewa Agung berubah drastis. Tatapannya menjadi lebih tegas, lalu dia menyuntikkan energi ke patung di tangannya. Patung yang awalnya redup kini memancarkan cahaya ungu yang aneh. Kemudian, indera tajam sang Dewa Agung menemukan bahwa riak aneh menyebar ke segala arah seperti radiasi. Begitu cepatnya sehingga dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ada apa dengan riak ini? Zuawan, yang awalnya mengejar dari belakang, juga merasakan fluktuasi sekilas itu dan sangat terkejut di dalam hatinya. Namun, Zuawan tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak berniat membiarkan guru Dewa Agung pergi. Lagi pula, orang ini adalah salah satu pasukan utama dalam invasi Wanderer Stary Sky. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti itu pergi begitu saja? Riak yang tak terlihat itu terlalu cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, riak itu telah menyebar ke sebagian besar pohon primordial-primordial. Akan tetapi, sangatlah sulit bagi makhluk di alam bawah di area ini untuk merasakan riak tersebut, kecuali mereka adalah makhluk yang sangat kuat dan memiliki indera ketuhanan yang sangat peka. Tentu saja, mereka hanya bisa merasakan riaknya, tetapi mereka tidak tahu apa artinya atau dari mana asalnya. Di dahan besar dekat puncak pohon primordial-primordial, sebuah sosok berdiri dengan tenang. Setelah diamati lebih dekat, sosok ini berwajah seorang pria parubaya, tetapi tubuh bagian bawahnya seperti ular. Namun, orang ini tidak takut dengan aura mengerikan pohon primordial-primordial-primordial. Dia berdiri dengan tenang di dahan dan melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ini sangat merepotkan. Kenapa aku serahkan pelacakannya padaku? Aku telah mengejarnya dari 100 teritoris ke primordial-primordial tree. Tanpa sadar aku telah mengejarnya begitu lama. Kemampuan orang itu untuk melarikan diri sangat kuat. Dia hanya berada di transformasi tujuh penghancur surga, tetapi dia sebenarnya lebih cepat dariku. Itu benar-benar mengesankan. Namun, sejauh ini saya belum bisa berbuat apa-apa. Seratus wilayah sudah ditutup. Orang ini tidak bisa kembali ke 100 teritoris. Aku juga telah menyiapkan informan terkait di sebagian besar area pohon primordial-primordial. Selama orang itu muncul di informan, aku akan segera menemukannya. Satu-satunya tempat yang belum aku periksa seharusnya adalah area di bagian bawah pohon primordial-primordial. Aku akan segera menemukanmu. Kau membuatku berlari sejauh ini. Aku pasti akan menyiksamu sebelum membunuhmu. He he. Senyum kejam muncul di wajah pria parubaya itu saat atapannya tertuju pada area di bagian bawah pohon primordial-primordial. Hah, riak ini. Bukankah ini sinyal bahaya dari alat komunikasi klan? Sepertinya salah satu anggota klan kita dalam bahaya. Pria parubaya itu awalnya terkejut, tetapi kemudian dia mengangkat bahu. Dia tidak ingin memperhatikan sinyal bahaya ini. Dulu, saat ia sedang menjalankan misi, ia sering menghadapi situasi seperti ini. Meskipun mereka berasal dari klan yang sama, itu saja. Ia tidak pernah memperhatikan sinyal bahaya seperti ini. Baginya, menyelamatkan orang adalah buang-buang waktu. Menurutnya, mengirimkan sinyal bahaya adalah perilaku orang lemah. Dia bahkan kurang tertarik pada orang lemah. 3.674 Ayo kita pergi dan lihat. Mungkin dia orang yang menyerang anggota klanku. Lagipula, orang itu sangat membenci klan nuwa kita. Jika ada anggota klan di sini, aku khawatir dia tidak akan bisa menahan diri dan menyerang kita. Sambil berbicara, pria parubaya itu menyeringai dan perlahan menghilang. Wah! Artefak dewa terbang itu meledak sepenuhnya. Sang dewa agung mengerang dan terbang mundur, menghantam permukaan meteorit. Namun, Grand Godmaster bereaksi cepat. Saat dia jatuh ke tanah, dia segera mengeluarkan aray flaks dari spiritual ring miliknya dan melemparkannya ke sekelilingnya, membentuk susunan pertahanan yang kuat. Dia telah menyiapkan susunan ini sejak lama. Sekarang, dia hanya menggunakannya. Retakan. Akan tetapi, yang membuat Sang Guru Besar Dewa Putus Asa adalah karena susunan itu runtuh tepat saat baru saja didirikan. Dewa Agung Guru, jangan buang-buang waktumu. Kemampuan arayku lebih tinggi darimu. Aray yang kau buat tidak berpengaruh padaku sama sekali. Suara acuh tak acuh terdengar. Zua Wen, yang menyamar sebagai pemuda jahat, perlahan berjalan keluar. Sang Dewa Agung menunjukkan ekspresi putus asa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Adapun sinyal bahaya yang telah dikirimnya, sudah lama tidak ada seorang pun yang datang. Jelas, tidak ada anggota klanua dalam jangkauan sinyal tersebut. Apa yang harus kau lakukan agar aku bisa pergi? Tanya Sang Guru Agung tiba-tiba. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah salah satu dalang yang berencana untuk menyerang galaksi Panyu. Kamu terlalu berbahaya. Kamu mungkin akan melancarkan invasi lain di masa depan. Oleh karena itu, aku dapat menyelamatkan nyawa orang lain jika mereka menyerah, tetapi bukan kamu. Sambil berbicara, Zua Wen mengangkat Dewa Agung dengan satu tangan. Tangan kirinya membentuk pedang dan menunjuk ke dahi Dewa Agung. Kesenjangan antara Dewa Agung dan Zua Wen terlalu besar. Di tangan Zua Wen, Dewa Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, perasaan bahaya yang kuat muncul dalam pikiran Zua Wen. Dia segera menepis Grand God Master dan bergegas mundur. Puci. Cahaya bila pedang muncul di tempat Zua Wen berada dan memotong lengan kanan Zua Wen. Zua Wen mendarat di tepi meteorit. Setelah menghentikan pendarahan dari luka di lengan kanannya, dia menatap langit berbintang di belakang pendeta Agung dengan ketakutan di matanya. Cahaya bila pedang tadi tiba-tiba muncul di langit berbintang. Lebih jauh lagi, cahaya itu mengenai bagian tengah alisnya dari sudut yang sangat sulit. Kalau saja dia tidak bereaksi cukup cepat, cahaya pedang itu akan membelah kepalanya. Siapa dia? teriak Zua Wen. Aya, kamu hanya seekor semut, tapi reaksimu cukup cepat. Kau benar-benar berhasil menghindari seranganku yang biasa. Suara malas terdengar. Pusaran air hitam muncul di belakang Dewa Agung. Pusaran air itu terus memancarkan petir hitam. Seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar dari pusaran itu. Ketika Zua Wen melihat sosok ini, pupil matanya mengecil. Hal ini dikarenakan pria setengah bayat tersebut memiliki wajah manusia dan tubuh ular, dan dia juga merupakan anggota klanua. Yang membuat hati Zua Wen semakin hancur adalah dia sama sekali tidak bisa melihat kultifasi orang ini. Terlebih lagi, orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia bahkan bisa mencium aura kematian. Anggota klanua di depannya ini jauh lebih kuat darinya. Tuanku, Anda benar-benar datang. Aku benar-benar tidak menyangka kau benar-benar datang. Dewa Agung sangat gembira. Ia segera bangkit dan pergi ke sisi pria parubaya itu. Siapa kamu sebenarnya? Bukankah kamu anggota klanua? Apakah Anda mengirimkan sinyal mara bahaya itu? Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengamati sang Dewa Agung. Dia melihat patung nua di tangan sang Dewa Agung. Ya, 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 itu aku. Aku bawahan Tuan Gong Jilue dan Tuan Nisi. Kata Dewa Agung dengan cepat. Meskipun dia tidak mengetahui secara pasti tingkat kultifasi pria parubaya di depannya ini, dari aura mengerikan yang terpancar dari orang ini, dia tahu bahwa orang ini pasti lebih kuat dari Gong Jilue dan Nisi. Oh, kau salah satu junior yang paling menonjol di klan. Ku rasa aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Oh ya, di mana mereka? Tanya pria parubaya itu dengan santai. Mereka mati. Mereka dibunuh oleh orang ini. Tuanku, Anda harus membalaskan dendam mereka. Sang Dewa Guru Agung menunjuk Zuawan dengan ekspresi emosional. Ah, kamu berbohong, kan? Semut ini punya kultifasi apa? Bagaimana dia bisa membunuh Gong Jilue dan Nisi? Pria parubaya itu menatap dingin ke arah Master Dewa Agung. Celepuk. Sang Dewa Guru Agung begitu takut sehingga ia segera berlutut di tanah dan berkata, Tuanku, saya tidak berani berbohong kepada Anda. Tuan Gong dan Tuan Nih benar-benar dibunuh oleh orang ini. Meskipun kultifasi orang ini tidak terlalu tinggi, jiwanya telah menembus surga. Terlebih lagi, ada satiret divine power di tubuhnya. Dia jauh lebih kuat daripada kultifator blight kelima biasa. Mata pria parubaya itu berbinar, dan dia mulai menatap Zwawen dengan penuh minat. Dia belum menembus surga, tapi dia sudah memiliki satiret divine power dan heaven-breaking divine sense. Aku benar-benar tidak menyangka kalau orang aneh seperti itu akan muncul di alam bawah. Pria parubaya itu melangkah maju ke arah Zwawen. Dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Dia tidak menganggap serius Zwawen dan hanya tertarik padanya. Ekspresi Zwawen serius. Dia tahu bahwa pria parubaya di depannya adalah musuh yang kuat. Us-us-us. Dalam sekejap, dia melesatkan sepuluh pedang inten rasa ilahi. Niat pedang indera ilahi yang terbungkus dalam api teratai biru menembus kehampaan dan membombardir pria parubaya itu. Sementara itu, Zwawen bahkan tidak memikirkannya. Dia memanggil kapal dewanya dan terbang menuju galaksi. Dia tahu bahwa selama dia memasuki galaksi, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, tak lama setelah Zwawen terbang, sebilah cahaya langsung melesat dan menghancurkan kapal dewa itu. Sementara itu, Zwawen mendemus dan jatuh ke belakang, wajahnya pucat dan tak berdarah. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, lelaki parubaya yang telah diserang oleh sepuluh pedang inten rasa ilahi sama sekali tidak terluka. Semut, apakah kamu mencoba menggelitikku? Tatapan mata pria parubaya itu tenang. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, orang akan dapat melihat keterkejutan di kedalaman matanya. Ini karena dia benar-benar merasakan kekuatan Heaven-Breaking Tree Transformations dalam Divine Sense Sword Intense. Dengan kata lain, kultivasi orang ini belum menembus langit, tetapi spiritnya telah mencapai Heaven-Breaking Tree Transformations. Orang aneh macam apa ini? Sepertinya semut ini menyembunyikan beberapa rahasia pada dirinya. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhnya. Aku akan menangkapnya hidup-hidup. Pria parubaya itu mengangkat bahu. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki kanannya dan langsung berteleportasi ke depan Zuawen sebelum menghantamkan tinjunya ke tubuh Zuawen. Puci. Dada Zuawen langsung hancur. Dia memuntahkan setegup darah saat seluruh tubuhnya terbang keluar, menghancurkan semua meteor di sepanjang jalan menjadi berkeping-keping. Sangat kuat. Melihat Zuawen dipukuli dengan sangat menyedihkan, sang guru ilahi memperlihatkan ekspresi senang. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan rasa hormat terhadap pria parubaya itu. Pria parubaya itu berjalan perlahan ke arah Zuawen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jarak antara kita terlalu besar. Jadilah tawananku dengan patuh. Mungkin Anda bahkan bisa mempertahankan hidup Anda. 3.675 Pada saat terakhir, Zuawen menggunakan segel kebahagiaan dari jejak tablet 7 emosi. Ini adalah teknik Zuawen yang terkuat saat ini. Ketika segel kegembiraan digunakan, pikiran pria parubaya itu memang terpengaruh, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Zuawen memanfaatkan kesempatan itu dan langsung melontarkan rentetan esensi pedang jiwa ilahi. Api teratai hijau yang mengerikan meledak di seluruh langit berbintang, mewarnai ratusan juta kilometer di sekitarnya menjadi hijau. Dalam satu tarikan napas, Zuawen meledakan puluhan esensi pedang jiwa ilahi. Setelah melepaskan esensi pedang jiwa ilahi ini, ia membakar darah esensinya dan melarikan diri. Saat Zuawen melarikan diri, pedang suci yang memancarkan cahaya dingin menyapu dari kedalaman langit berbintang yang kacau tidak jauh dari sana. Pedang suci ini berwarna putih bersih, dan bilahnya tajam dan tajam. Pedang itu tiba-tiba menusuk api teratai hijau tempat lelaki parubaya itu terperangkap. Dalam sekejap, pedang suci itu menebas ratusan ribu kali. Engah! Engah! Di tengah ledakan itu, terdengar suara daging terkoyak, kemudian kabut darah menyembur keluar dari ledakan itu. Zuawen nyaris tidak kembali ke tepi parit alami, dan baru saat itulah pikiran ilahinya mendarat di luar langit berbintang. Dia juga menyadari kemunculan tiba-tiba pedang suci berwarna putih bersih. Duan Zipeng, kau memang bersembunyi di dekat sini. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam, aku ingin kau mati. Raungan marah datang dari api teratai hijau yang tak berujung, dan Zuawen merasakan energi yang mengerikan datang dari kedalaman api. Ledakan! Api teratai hijau yang tak berujung meledak, dan sosok barbar muncul dari percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pria parubaya dari klan Nuwa. Tidak mungkin, seberapa kuat orang ini. Zuawen mendapati bahwa meskipun tubuh pria parubaya itu penuh luka pedang, dan darah berceceran di mana-mana, tidak ada satupun luka yang disebabkan oleh api teratai hijau. Artinya, hal utama yang melukainya adalah pedang suci berwarna putih bersih yang tiba-tiba muncul. Fakta ini membuat Zuawen merasa tidak nyaman, tetapi dia juga tahu bahwa itu karena kesenjangan antara dirinya dan pria parubaya itu terlalu besar. Untungnya, dia sudah melarikan diri ke langit berbintang yang melingkar. Pria parubaya ini tidak dapat memasuki langit berbintang alam bawah kecuali dia memutuskan kultifasinya atau menggunakan harta karun untuk menekan kultifasinya. Luka pedang di tubuh pria parubaya itu berangsur pulih, tetapi tatapannya menjadi dingin dan menakutkan. Pria parubaya itu berteriak. Tinjunya dengan cepat menghantam suatu area ruang. Karena ruang itu tidak dapat menahan kekuatannya, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Kaca Ketika bagian langit berbintang itu hancur, pedang suci berwarna putih bersih yang sulit ditangkap itu tiba-tiba melesat keluar dan menusup dada lelaki parubaya itu dalam sekejap saat ia tidak menyadarinya. Wah! Pupil mata pria parubaya itu mengecil saat ia terbang mundur. Setelah menghantam banyak asteroid, ia nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Namun, pedang suci di dadanya telah menembus dadanya. Pedang itu berubah arah dan mendarat di langit berbintang yang hancur. Zuawan melihat seorang pemuda perlahan berjalan keluar dari langit berbintang yang hancur. Pemuda itu bertubuh tinggi besar dan berambut panjang hingga pinggang. Wajahnya putih bersih dan tegas, dan dia sangat tampan. Pria muda ini seharusnya adalah Duan Zipeng yang dibicarakan oleh pria parubaya itu. Tatapan mata Zuawan tampak serius. Dia juga merasakan aura mengerikan pada pemuda ini. Dia juga seorang elit yang jauh melampaui dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dua orang elit satering heaven tier tingkat tinggi muncul di dekat langit berbintang di alam bawah? Hati Zuawan hancur. Kedua orang yang baru saja muncul ini, tidak peduli siapapun orangnya, dapat dengan mudah membunuhnya, dan dia benar-benar bertemu dengan mereka berdua. Untungnya, kedua orang ini tampaknya bermusuhan. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Pada saat yang sama, Zuawan memperhatikan bahwa master tingkat dewa agung sedang berbaring di asteroid yang hancur di kejauhan. Tubuhnya hancur, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Orang yang kurang beruntung ini seharusnya berada terlalu dekat dengan pertempuran tadi dan terkena dampak akibat pertempuran tersebut, menyebabkan dia terluka parah. Dapat dilihat bahwa master tingkat dewa agung tidak jauh dari kematian. Haha, Duan Zipeng, kau benar-benar hebat. Kau benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Lelaki parubaya itu perlahan bangkit berdiri, tatapannya tajam saat menatap tajam ke arah pemuda di kejauhan. Supremasi Hong Rui, awalnya saya berencana untuk tetap bersembunyi. Sayangnya, si kecil itu telah menciptakan kesempatan untukku. Kesempatan seperti ini sangat langka, jadi tentu saja aku tidak akan menyia-nyiakannya. Sambil berbicara, Duan Zipeng melirik Zwa Wen, yang berada di tepi parit alami, dan melanjutkan, beberapa serangan tadi pasti sangat memengaruhimu, kan? Dengan kekuatanmu saat ini, kau benar-benar tidak bisa mengalahkanku. Bahkan, kau mungkin bisa dikalahkan olehku. Supremasi Hong Rui menggertakkan giginya dan melotot tajam ke arah Zwa Wen. Duan Zipeng benar. Dia terlalu ceroboh saat menyerang Zwa Wen, dan pikirannya telah terganggu oleh segel prasasti tujuh emosi, sehingga Duan Zipeng menemukan kelemahan besar. Meskipun luka-lukanya pulih dengan cepat, luka-luka internalnya sangat serius dan tidak mudah disembuhkan. Terlebih lagi, cedera internal ini telah mulai mempengaruhi kekuatannya. Huff! Duan Zipeng, setelah membunuhmu, aku akan menghibur semut itu dan langit berbintangnya dengan baik. Untuk saat ini, lebih baik kau pikirkan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Supremasi Hong Rui mendengus dingin. Dia mengepalkan tinjunya, dan sepasang sarung tangan emas muncul di permukaan tinjunya. Duan Zipeng menyipitkan matanya, tetapi dia tidak takut. Dia memegang pedang suci putih bersih di tangan kanannya, dan mulai bertarung dengan supremasi Hong Rui. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara keduanya terlalu mengerikan. Gelombang energi yang mengerikan menyebar, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan langit berbintang yang kacau. Terlebih lagi, ketika gempa susulan pertempuran mencapai spiraling starry sky, gempa tersebut menyebabkan fluktuasi hebat di permukaan spiraling starry sky. Langit berbintang spiral yang luas mulai bergetar, dan langit berbintang di beberapa area mulai terdistorsi, menjadi lubang hitam aneh yang menelan segalanya. Sialan, keributan yang disebabkan oleh pertarungan mereka berdua terlalu besar. Wajah Zwa Wen tampak serius. Dia mengeluarkan beberapa bendera aray, dan mulai menyebarkan aray besar yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia menggabungkannya menjadi aray kombinasi yang kompleks dan kuat. Susunan gabungan itu meliputi area yang luas, dan sebenarnya meliputi sebagian besar langit berbintang yang berputar. Meskipun kekuatan susunan kombinasi itu hanya pada tingkat pertama menembus surga. Namun, Duan Zipeng dan supremasi Hong Rui bertarung dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, susunan gabungan itu hampir tidak dapat memblokir dampak dari pertempuran antara keduanya. Setelah menyiapkan susunan kombinasi, dia menyiapkan banyak susunan pengawasan di sekitarnya untuk mengamati pertempuran antara supremasi Hong Rui dan Duan Zipeng. Dia bisa merasakan bahwa pertarungan antara mereka berdua pasti karena sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, mengapa makhluk sekuat itu datang ke pohon Hong Meng Primordial, dan dari apa yang terlihat, salah satu dari mereka melarikan diri sementara yang lain mengejar. Setelah melakukan semua ini, Zhuawan kembali ke lembah Ryuka, dan penampilannya kembali normal. Tuan Zuo kembali. Setelah kembali ke lembah Ryuka, sekelompok orang segera mengelilinginya, dan mereka semua bertanya tentang gurunya. Selain Mu Chengzui dan beberapa orang lain yang paling dekat dengan Zhuawan, tidak ada orang lain yang tahu bahwa tubuh aslinyalah yang telah kembali untuk mengalahkan pasukan Jin Yu. Namun, Zhuawan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah penghargaan dari gurunya. Dia tahu bahwa dia pasti akan meninggalkan spiraling Steri Sky di masa depan. Jika dia bisa menciptakan master yang kuat, tidak akan ada yang berani mengingini Ryuka di masa depan, dan tidak akan ada yang berani menyentuh Ryuka. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi Ryuka. 3676 Zhuawan, aku benar-benar minta maaf. Aku juga mendukung untuk menyerah sejak awal. Jika kau ingin membunuhku, aku tidak akan keberatan. Raja Hitam menundukkan kepalanya karena malu saat dia berjalan bersama Lian Meng. Zhuawan melambaikan tangannya dan tersenyum. Raja Hitam, Lian Meng, ini bukan salahmu. Lagi pula, aku harus berterima kasih padamu. Pada akhirnya, kau mempertaruhkan nyawamu untuk memohon belas kasihanku. Aku berhutang budi padamu dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Zhuawan tahu bahwa Raja Hitam, Lian Meng, dan yang lainnya sebagian besar dipaksa oleh tiga Dewa Murni. Bagaimanapun, tiga Dewa Murni adalah yang terkuat saat itu dan tidak ada yang bisa melawannya. Karena itu, dia tidak menyalahkan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak punya pilihan. Terima kasih. Raja Hitam, Lian Meng, dan yang lainnya saling memandang dan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zhuawan. Bang-bang-bang. Tiba-tiba, seluruh langit berbintang bergetar hebat. Riak-riak padat muncul di langit berbintang di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengguncang langit berbintang. Ini, apa yang terjadi? Ekspresi semua orang berubah. Ada ahli yang sedang bertarung di dekat sini. Jangan mendekati tepian langit berbintang. Ekspresi Zhuawan serius saat dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di dunia luar. Akhirnya, dia memberi semua orang beberapa instruksi sebelum menuju ke parit surgawi. Zhuawan menyadari bahwa pertarungan antara yang terhormat Hong Rui dan Duan Zipeng telah mulai menjauh dari langit berbintang. Hal ini membuatnya menghela nafas lega. Sepertinya itu karena Duan Zipeng. Zhuawan segera teringat pada pemuda yang membawa pedang suci berwarna putih. Dengan kebencian yang terhormat Hong Rui padanya, dia pasti ingin bertarung di dekat parit surgawi. Namun, kini pertempuran itu menjauh dari parit surgawi. Ini jelas karena Duan Zipeng membantunya. Apakah dia berterima kasih padaku karena telah mengungkap kelemahan yang terhormat Hong Rui? Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Zhuawan duduk di tepi parit surgawi. Kesadaran ilahinya yang kuat mulai terpancar kekejauhan. Dalam kesadaran keilahiannya, ia melihat langit berbintang di alam bawah lainnya. Langit berbintang di alam bawah ini tergantung di dahan pohon kekacauan primordial bagaikan buah matang. Setelah melewati banyak alam rendah, keinginan spiritual Zhuawan berhenti di sebuah cabang. Di cabang pohon, Yang Mulia Hong Rui dan Duan Zipeng terlibat dalam pertempuran sengit. Riak-riak mengerikan dari pertempuran mereka menyebar terus-menerus. Melalui kesadaran ilahi Zhuawan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Duan Zipeng tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Berdasarkan aura mereka, orang dapat mengetahui bahwa kultifasi Duan Zipeng sedikit lebih rendah dari yang terhormat Hong Rui. Duan Zipeng, basis kultifasimu satu tingkat lebih rendah dariku. Kau baru mencapai tahap transformasi domain dewa dari tujuh transformasi penghancur surga. Domain dewamu sama sekali tidak bisa memengaruhiku. Saya menyarankanmu untuk segera menyerah jika kamu tidak ingin mati. Tubuh Yang Mulia Hong Rui dipenuhi luka pedang yang dalam, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap Duan Zipeng dengan dingin. Pada saat ini, wajah Duan Zipeng pucat, dan napasnya agak cepat. Yang Mulia Hong Rui benar. Memang ada jurang pemisah antara alam mereka. Meskipun Duan Zipeng telah mencapai puncak tahap transformasi domain dewa dan hanya setengah langkah lagi mencapai tahap transformasi iblis surgawi, Yang Mulia Hong Rui hanya berada pada tahap awal tahap transformasi iblis surgawi. Namun, perbedaan kecil dalam kekuatan mereka ini seperti langit dan bumi. Jika Duan Zipeng tidak berhasil melukai Yang Mulia Hong Rui dengan gerakan pertamanya, dia akan dikalahkan lebih cepat. Melihat Duan Zipeng tidak mengatakan sepatah kata pun, Yang Mulia Hong Rui tidak keberatan. Ia melanjutkan, Kau sengaja membawaku ke langit berbintang semut itu, bukan. Aku tidak menyangka kau punya hati yang penuh belas kasihan seperti itu. Sungguh membosankan. Tetapi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kali ini, aku akan serius. Bahkan jika aku berakhir dengan mayat, aku akan membawamu kembali. Lagi pula, kamu punya rahasia semacam itu. Haha. Yang Mulia Hong Rui tertawa terbahak-bahak dan melangkah ke arah Duan Zipeng. Terlebih lagi, setiap kali dia melangkah, tubuhnya bertambah tinggi satu kaki. Auranya juga semakin kuat. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari tahap transformasi Iblis Surgawi. Suara nyaring Yang Mulia Hong Rui terdengar dari langit. Saat ia berjalan, tubuhnya tumbuh hingga ketinggian beberapa ribu kaki. Selain itu, tubuhnya terus tumbuh lebih tinggi. Apakah ini inti dari tahap transformasi Iblis Surgawi? Transformasi Iblis Surgawi. Wajah Duan Zipeng pucat. Melihat Yang Mulia Hong Rui yang telah tumbuh setinggi 10 ribu kaki, Duan Zipeng terus mundur. Yang Mulia Hong Rui yang berada di tahap transformasi Iblis Surgawi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Duan Zipeng takut bahwa dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Yang Mulia Hong Rui. Sword Dominion, perluas. Tanda berbentuk pedang muncul di antara kedua alis Duan Zipeng. Tak lama kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, membentuk dunia dan wilayah. Divine Dominion adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Yang Mulia Hong Rui dari tahap transformasi Iblis Surgawi. Divine Dominion yang dimilikinya sangat kuat. Selain itu, ia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Setelah Sword Dominion terbentuk, Yang Mulia Hong Rui masuk ke dalamnya. Kelang-kelang-kelang. Namun, yang membuat wajah Duan Zipeng berubah muram adalah ketika cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di Sword Dominion hanya berhasil menembus kulit Yang Mulia Hong Rui. Apakah saya harus menggunakan kartu truf itu pada akhirnya? Yang Mulia Hong Rui mencengkeram pedang sucinya erat-erat. Saat dia terus mundur, tatapannya berubah serius. Terlalu lemah, terlalu lemah. Duan Zipeng, apakah hanya ini yang mampu dilakukan Sword Dominion-mu? Bahkan lebih lemah dari Heavy Dominion milikku. Sungguh mengecewakan, Yang Mulia Hong Rui melangkah ke arah Duan Zipeng. Dia sama sekali tidak terhalang oleh Sword Dominion. Sword Dominion, meledak. Duan Zipeng meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Yang Mulia Hong Rui, yang berada di Sword Dominion, terkejut. Tak lama kemudian, wilayah di sekitarnya mulai runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti ledakan dahsyat. Yang Mulia Hong Rui tidak menyangka Duan Zipeng punya nyali untuk meledakan wilayah ilahinya sendiri. Divine Dominion merupakan kekuatan inti dari Yang Mulia Hong Rui pada tahap transformasi iblis surgawi. Begitu Divine Dominion meledak, bukan hanya kultifator itu yang akan terluka parah, tetapi level kultifasinya juga akan turun. Di masa depan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memadatkan Divine Dominion-nya lagi. Dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap transformasi iblis surgawi Yang Mulia Hong Rui. Perjalanan kultifasinya di masa depan akan berakhir. Engah. Engah. Ledakan Sword Dominion memang mengerikan. Tubuh besar Yang Mulia Hong Rui hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana. Pada akhirnya, Yang Mulia Hong Rui hanya tersisa kepalanya yang besar. Selain itu, kepalanya juga hancur akibat ledakan itu. Namun, tepat saat kepalanya hampir hancur, sekuntung bunga teratai hitam mekar di atas kepala Yang Mulia Hong Rui. Kemudian, kepalanya menghilang. Sebagai gantinya, bunga teratai hitam itu hancur oleh kekuatan Divine Dominion. Mengganti teratai hitam. Ekspresi Duan Zipeng berubah. Dia tidak menyangka Yang Mulia Hong Rui memiliki harta karun seperti itu. Pada saat yang paling kritis, teratai hitam telah menyelamatkan hidupnya. Daging dan darah di bawah kepala Yang Mulia Hong Rui mulai beregenerasi. Dia menatap Duan Zipeng dengan tatapan dingin. Duan Zipeng, aku tidak menyangka kau begitu kejam. Beraninya kau menggunakan metode bunuh diri seperti itu. Namun, kau sudah mencapai batasmu. Saat aku pulih, itu akan menjadi kematianmu. Yang Mulia Hong Rui mendengus. 3677 Sepertinya aku benar-benar selesai kali ini. Duan Zipeng menatap kepala Yang Terhormat Hong Rui yang telah hancur berkeping-keping. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu bahwa selama Yang Terhormat Hong Rui memulihkan tubuh bagian atasnya, dia akan dapat membunuhnya. Saya tidak bisa menerima ini. Aku hampir saja membunuh Yang Terhormat Hong Rui. Jika aku masih punya kekuatan, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengirim Yang Terhormat Hong Rui ke neraka. Duan Zipeng tidak mau menerima hasil ini. Kepala Yang Terhormat Hong Rui perlahan pulih dan lehernya tumbuh kembali. Namun, wajah Yang Mulia Hong Rui pucat. Jelas bahwa ia menderita luka serius. Sangat sulit baginya untuk pulih dari cederanya. Aduh! Tiba-tiba, esensi pedang yang terbakar oleh api teratai hijau terbang dan mengenai kepala Yang Terhormat Hong Rui. Sebuah lubang berdarah muncul di kepalanya yang telah pulih. Yang Mulia Hong Rui meraung marah. Kepalanya berputar beberapa kali di langit berbintang dan menghantam sebuah meteorit. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pemuda yang dikejarnya telah muncul di dahan pohon Hong Primordial yang tidak terlalu jauh dari sana. Kau ini, semut. Mata yang terhormat Hong Rui menyipit. Pemuda yang muncul di cabang pohon Hong Primordial adalah Zwa Wen. Pikiran Zwa Wen terus mengamati pertarungan antara mereka berdua. Ia merasa kagum. Pertarungan antara mereka berdua terlalu mengerikan. Itu di luar pemahamannya. Baik itu demonisasi ilahi yang terhormat Hong Rui maupun wilayah ilahi pedang Duan Zipeng, mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Pada akhirnya, dia melihat bahwa keduanya terluka parah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengabaikan pertempuran itu. Meskipun dia tidak mengenal Duan Zipeng, dia dapat mengetahui bahwa Duan Zipeng adalah orang yang berprinsip dari bagaimana Duan Zipeng dengan sengaja memikat yang terhormat Hong Rui keluar dari langit berbintang. Dia berutang budi pada Duan Zipeng. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantu Duan Zipeng. Ledakan, ledakan, ledakan. Tatapan mata Zwa Wen dingin. Dia tidak memberi yang terhormat Hong Rui kesempatan untuk mengatur nafas. Garis-garis esensi pedang jiwa ilahi melesat ke arahnya. Esensi pedang yang mengerikan melesat di langit dan meledak di kepala yang terhormat Hong Rui. Api trate hijau yang besar perlahan mekar di langit. Teriakan melengking yang terhormat Hong Rui datang dari api trate hijau yang besar. Seharusnya sudah berakhir. Zwa Wen menghela nafas lega dan datang ke sisi Duan Zipeng. Dia bertanya dengan suara rendah, Rekan Taois, apakah kamu baik-baik saja? Namun ekspresi Duan Zipeng berubah drastis dan dia berkata dengan cemas, cepat. Ambil pedang suciku, yang mulia Hong Rui tidak akan mati semudah itu. Namun pedang suciku dapat membunuhnya. Zwa Wen tertegun sementara perasaan bahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah itu, dia bahkan tidak ragu untuk mengangkat pedang putih bersih di samping Duan Zipeng dan menggunakannya untuk menghalangi di depannya. Ledakan, ledakan. Serangkaian energi mengerikan mendarat di depan Zwa Wen dan menghantam pedang suci, meledak menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Zwa Wen mengeluarkan erangan teredam dan terlempar mundur sambil memuntahkan darah. Semut terkutuk, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Tak jauh dari situ, sebuah meteorit meledak. Kepala yang mulia Hong Rui melayang keluar dari meteorit itu dan menyerang Zwa Wen. Pada saat itu, kepala yang mulia Hong Rui dalam kondisi yang mengerikan. Kepalanya rusak parah dan tidak seorang pun dapat melihat wajah aslinya. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Namun, Zwa Wen dapat merasakan aura mengerikan yang keluar dari kepala yang mulia Hong Rui. Dia dapat melihat auranya terbakar bagai api yang berkobar dan auranya meningkat dengan cepat. Rekan Taoist, berhati-hatilah. Yang mulia Hong Rui sedang membakar esensi darahnya. Duan Zipeng buru-buru mengingatkan Zwa Wen. Zwa Wen nyaris tak mampu menstabilkan dirinya. Ia menatap yang mulia Hong Rui yang tengah menyerbu ke arahnya dengan cepat dan tatapannya serius. Namun, dia tidak melarikan diri, tetapi langsung menghadapi yang mulia Hong Rui. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluarkan bendera formasi dari dunia makro. Wah! Kepala yang mulia Hong Rui bergerak terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Zwa Wen. Zwa Wen hanya bisa menggunakan pedang suci Duan Zipeng untuk memblokir serangan itu. Dia tidak begitu mengenal pedang suci Duan Zipeng. Meskipun dia tahu bahwa pedang suci itu kuat, dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai alat pertahanan. Semut, kau sudah mati. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Yang mulia Hong Rui sangat marah. Dia tidak ragu untuk membakar esensi darahnya untuk membunuh Zwa Wen. Sudah berakhir, dia tidak bisa menghentikan Yang mulia Hong Rui. Duan Zipeng tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Zwa Wen sudah mati. Meskipun Zwa Wen memegang pedang suci-nya, dia tidak bisa bertahan lama. Meskipun Yang mulia Hong Rui terluka parah, dia membakar esensi darahnya sekarang. Kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Aduh! Serangan Yang mulia Hong Rui mendarat di pedang dewa. Kekuatan mengerikan menyebar. Tangan kanan Zwa Wen, yang memegang pedang dewa, meledak dan pedang dewa terlepas dari tangannya. Oh tidak! Wajah Duan Zipeng berubah saat melihat ini. Tanpa perlindungan pedang dewa, Zwa Wen tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Yang mulia Hong Rui. Dia sudah mati. Semut, pergilah ke neraka. Yang mulia Hong Rui tertawa terbahak-bahak. Ia muncul di atas Zwa Wen seolah-olah ia telah berteleportasi. Kepalanya yang besar membuka mulutnya dan hendak menggigit Zwa Wen. Ia ingin mencabik-cabik Zwa Wen. Tatapan mata Zwa Wen tenang. Dengan tangan kirinya yang tersisa, dia mengeluarkan bendera formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, rune formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam radius 10 meter. Rune-rune itu berputar di sekelilingnya seperti badai. Cahaya putih yang menyala-nyala langsung menyelimuti Zwa Wen dan Yang mulia Hong Rui. Apa? Formasi teleportasi? Apakah dia mencoba untuk? Duan Zipeng memikirkan sesuatu dan tatapan matanya berubah serius. Yang mulia Hong Rui tidak banyak berpikir. Ia tertawa dan berkata, Semut, kupikir kau akan membunuhku dengan formasi pembunuh lainnya. Aku tidak menyangka kalau itu hanya formasi teleportasi. Kau terlalu naif. Kemanapun kau diteleportasi, kau akan mati. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Namun, wajah Yang mulia Hong Rui berubah begitu dia selesai berbicara. Kekuatan aturan Yang mengerikan menghantam, menekan kepalanya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi menyerang Zwa Wen. Di sini, ini adalah alam bawah. Kamu, Yang mulia Hong Rui menatap Zwa Wen dengan kaget. Akan tetapi, sebelum Yang mulia Hong Rui dapat menyelesaikan kalimatnya, kekuatan pembatas dari langit berbintang di alam bawah mengalir ke titik akupuntur Tian Lingnya bagaikan hujan. Kekuatannya terlalu mengerikan. Yang mulia Hong Rui terluka parah. Akhirnya, dia menjerit kesakitan. Kepalanya membengkak dan meledak, berubah menjadi bui darah. Di sisi lain, Zwa Wen sudah lama meninggalkan tempat ini, jadi dia tidak terpengaruh oleh ledakan ini. Dia telah lama berencana untuk memindahkan supremasi Hong Rui ke Koiling Steris Kei, yang merupakan kedalaman Heavenly Chasm. Dia tahu betul bahwa karena elit alam pemecah surga non-pribumi tidak dapat memasuki alam bawah, mereka akan menderita serangan balasan kecuali mereka menekan tingkat kultifasi mereka. Bagaimanapun, Yang mulia Hong Rui adalah seorang elit di alam transformasi iblis surgawi. Bahkan jika dia terluka parah dan hanya kepalanya yang tersisa, Zwa Wen tetap bukan tandingannya. Seperti kata pepatah, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Oleh karena itu, Zwa Wen telah berencana untuk membunuh Yang mulia Hong Rui dengan metode ini. Rencananya tidak mengecewakan. Yang mulia Hong Rui dibunuh dengan mudah olehnya. Saat kepala Yang mulia Hong Rui meledak, rohnya terbang keluar dari atas kepalanya menuju parit surgawi. Akan tetapi, saat roh Yang mulia Hong Rui mencapai perbatasan parit surgawi, ia segera diblokir oleh formasi. Mati. 3678. Celepuk. Zwa Wen setengah berlutut di tanah, keringat dingin menetes di dahinya. Tatapannya serius. Hong Rui yang terhormat benar-benar sulit dihadapi. Butuh banyak usaha baginya untuk akhirnya menghadapinya. Terlebih lagi, Yang mulia Hong Rui terluka parah dan hanya memiliki kurang dari 1 persen kekuatannya yang tersisa. Jika dia tidak terluka, dia bisa membunuh Zwa Wen dengan jentikan tangannya. Zwa Wen duduk bersila di tanah. Setelah menelan beberapa ramuan penyembuh dan menunggu lengan kanannya yang hancur sembuh, dia perlahan berdiri. Dia memeriksa tempat di mana kepala Yang terhormat Hong Rui meledak. Dia ingin melihat apakah cincin spiritualnya masih ada di sana. Namun, Zwa Wen kecewa karena dia tidak menemukan cincin spiritual. Dia menduga bahwa cincin spiritual Yang terhormat Hong Rui seharusnya telah hancur bersama tubuhnya oleh pedang dominion milik Duan Zipeng. Zwa Wen merasa sangat disayangkan. Dia terbang keluar dari parit alami dan tiba di cabang tempat Duan Zipeng berada. Dia mengambil pedang ilahi putih dan melemparkannya ke Duan Zipeng, yang masih tergeletak di tanah. Hah! Anda! Kamu tidak mati! Duan Zipeng menatap kosong ke arah Zwa Wen, yang muncul di depannya, tidak terluka. Meskipun Yang terhormat Hong Rui telah terluka parah dan kekuatannya telah menurun drastis, pria kecil di depannya belum menembus langit. Dia seharusnya tidak sebanding dengan Yang terhormat Hong Rui. Namun, si kecil muncul di hadapannya dalam keadaan utuh. Di sisi lain, Yang terhormat Hong Rui tidak terlihat di manapun. Selama seseorang tidak bodoh, orang dapat mengatakan bahwa Yang terhormat Hong Rui kemungkinan besar sudah mati. Kau membunuh Yang terhormat Hong Rui. Duan Zipeng bertanya dengan hati-hati. Mem, aku sudah berurusan dengan Yang Mulia Hong Rui. Rekan Taoist, ambillah ini terlebih dahulu. Zwa Wen melemparkan ramuan penyembuh kepada Yang terhormat Hong Rui. Dia dapat melihat bahwa luka Duan Zipeng sangat parah. Jika dia tidak meminum ramuan penyembuh, akan sulit baginya untuk pulih. Duan Zipeng mengambil ramuan penyembuh dari Zwa Wen dalam keadaan linglung. Ia begitu terkejut hingga mulutnya membentuk huruf O. Rekan Taoist, pil penyembuh milikmu ini sama sekali tidak berguna bagiku. Setelah sadar kembali, Duan Zipeng menggelengkan kepalanya dan mengembalikan pil penyembuh itu kepada Zwa Wen. Kemudian, ia mengeluarkan pil penyembuh hijau dari cincin rohnya. Pil dewa yang dikeluarkan Duan Zipeng sangat kaya akan kekuatan obat. Kekuatan obat yang mengalir keluar mengembun menjadi burung bangau bermah kota merah yang berputar di sekitar Duan Zipeng dan mengepakkan sayapnya terus-menerus. Ekspresi Zwa Wen berubah serius. Pil dewa yang diambil Duan Zipeng jelas merupakan pil dewa pemecah langit. Lebih jauh lagi, pil ini dianggap sebagai pil dewa yang sangat bermutu tinggi bahkan di antara pil dewa pemecah surga. Ini adalah pil ilahi pemecah langit tingkat 6, pil abadi penggabungan darah roh surgawi. Pil ini dapat dianggap sebagai pil ilahi penyembuh yang baik. Benda ini sangat berharga di seratus alam luar. Ketika Duan Zipeng melihat ekspresi Zwa Wen, dia tidak bisa menahan senyum dan menjelaskan. Namun, ada tatapan sedih di matanya. Jelas, pil dewa tingkat ini tidak ternilai harganya. Setelah menelan pil dewa, kulit Duan Zipeng jelas jauh lebih baik, dan tubuhnya mampu bergerak lagi. Rekan Taois, bolehkah saya tahu nama Anda? Nama saya Duan Zipeng. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya kali ini. Duan Zipeng berdiri dan membungkuk hormat kepada Zwa Wen. Jika bukan karena bantuan Zwa Wen pada saat kritis, dia pasti sudah mati sekarang. Dalam hatinya, menyelamatkan hidupnya seperti memberinya kesempatan hidup baru. Oleh karena itu, dia memperlakukan Zwa Wen dengan sangat serius. Nama saya Zwa Wen. Rekan Taois Duan, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Jika kita berbicara tentang kultivasi, aku harus memanggilmu senior. Kata Zwa Wen sambil tersenyum. Namun, Duan Zipeng menggelengkan kepalanya. Rekan Taois Zuo, jangan katakan itu. Kau adalah dermawanku. Jika kau memanggilku senior, bukankah itu terlalu berlebihan bagiku? Momong-momong, Rekan Taois Duan, Supremasi Hongrui tadi berasal dari klan Nuwa, kan? Kalau bukan karena bantuanmu yang tiba-tiba, Supremasi Hongrui itu tidak akan membiarkanku pergi. Lagi pula, targetnya adalah aku. Kata Zwa Wen sambil tersenyum. Namun, Duan Zipeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Rekan Taois Zuo, sejujurnya. Target utama Supremasi Hongrui adalah aku. Dia mengejarku dari hundred realms hingga ke primordial chaos tree. Ngomong-ngomong, Akulah yang membawa masalah padamu. Zuo Wen mengangguk. Sebenarnya, dia sudah menduganya, tetapi dia tidak yakin. Pada saat yang sama, Zuo Wen juga sedikit bersemangat. Duan Zipeng ini berasal dari seratus alam, dan kultifasinya juga sangat kuat. Kemungkinan besar, dia tahu banyak tentang distribusi kekuatan seratus alam. Terlebih lagi, meskipun indera ketuhanan Zuo Wen telah menembus ke tahap penghancuran surga, dia tidak tahu apapun tentang tahap penghancuran surga. Dia hanya tahu bahwa ada sembilan perubahan pada tahap penghancuran surga, tetapi dia tidak tahu perbedaan spesifik antara tahap-tahap tersebut. Selain tahap penghancuran surga, dia juga tidak tahu apakah ada tahap lain di atasnya. Dia mungkin bisa mengetahui hal ini dari Duan Zipeng. Rekan Tauizuo, kalau aku tidak salah, kultifasimu belum menembus ke tahap penghancuran surga, kan? Mengapa kamu tidak terpengaruh sama sekali oleh tekanan galaksi yang kacau? Duan Zipeng bertanya dengan heran. Seseorang harus menyadari bahwa tekanan galaksi yang kacau itu sangat mengerikan. Para kultifator di bawah tahap penghancuran surga seharusnya tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan seperti itu. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, Aku juga tidak yakin. Mungkin ini ada hubungannya dengan indera ketuhananku yang secara alami lebih kuat. Duan Zipeng menatap Zuawan dengan saksama. Dia tahu bahwa Zuawan tidak ingin menjawab pertanyaan ini secara langsung. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan dia juga memiliki rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan kepada Zuawan. Setelah itu, Duan Zipeng duduk di dahan pohon dan mulai memulihkan diri sambil mengobrol dengan Zuawan. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua menjadi jauh lebih akrab satu sama lain. Zuawan belajar banyak tentang hundred realms dari Duan Zipeng. Zuawan juga mengetahui mengapa Duan Zipeng diburu oleh supremasi Hong Rui dari klan Nuwa. Duan Zipeng adalah seorang kultifator keliling yang luar biasa dari alam Nuwa, dan dia sangat terkenal di alam Nuwa. Klan Nuwa juga telah berkali-kali mengulurkan cabang zaitun kepada Duan Zipeng, ingin merekrutnya ke dalam klan Nuwa dan melayani mereka. Namun, Duan Zipeng menolak. Kemudian, Duan Zipeng jatuh cinta pada salah satu cucu dari supremasi klan Nuwa, Yunfei. Awalnya, ini adalah kesempatan terbaik bagi klan Nuwa untuk merekrut Duan Zipeng, tetapi klan Nuwa sangat menentang hubungan mereka. Namun, Duan Zipeng dan Yunfei begitu saling mencintai sehingga mereka tidak dapat membedakan satu sama lain. Pada akhirnya, mereka berdua diam-diam kawin lari dan melarikan diri dari Hundred Rilems. Akan tetapi, mereka tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum dicegat oleh sejumlah ahli dari klan Nuwa. Duan Zipeng awalnya mengira bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat-saat terakhir, Yunfei akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tubuhnya dan mengalahkan semua ahli klan Nuwa. Namun, Yunfei juga meninggal karena ini. Kemudian, Duan Zipeng mengetahui bahwa Yunfei memiliki pecahan senjata astral yang disegel di tubuhnya. Di masa depan, Yunfei akan dikorbankan oleh supremasi untuk mengambil pecahan senjata astral di tubuhnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Yunfei tahu nasibnya sejak lama, dan dia telah menerimanya. Namun, dia bertemu Duan Zipeng dan jatuh cinta padanya. Pada saat kematiannya, dia memenuhi keinginan Duan Zipeng dengan mengorbankan dirinya dan mentransfer pecahan senjata astral ke tubuh Duan Zipeng. Senjata astral, apa itu? Zuawan bertanya dengan bingung. Duan Zipeng juga tahu bahwa Zuawan adalah makhluk hidup dari alam bawah, jadi dapat dimengerti jika dia tidak tahu tentang senjata astral. Duan Zipeng menunjuk ke sebuah bintang besar yang bersinar jauh di atas pohon kekacauan primordial. Bintang itu sangat besar, tetapi juga sangat jauh, memberikan kesan aneh bahwa sulit untuk didekati. 3679 Saat itu, Zuawan telah belajar tentang sistem bintang kuno dari Mayuji, meskipun itu hanya informasi yang terpisah-pisah. Akan tetapi, sekilas dia masih dapat mengenali bahwa bintang misterius yang tergantung di atas pohon primordial-primordial adalah sistem bintang kuno yang disebutkan Mayuji. Ngomong-ngomong soal itu, Mayuji tampaknya berasal dari sistem bintang kuno. Namun, Zuawan hanya tahu sedikit tentang sistem bintang kuno, jadi dia tidak tahu betapa luar biasanya datang dari sistem bintang kuno. Hah! Kamu benar-benar tahu tentang sistem bintang kuno? Duan Zipeng menatap Zuawan dengan heran. Zuowen mengusap hidungnya dan berkata, saya pernah mendengar tentang sistem bintang purba dari seorang kultifator, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat sistem bintang purba yang sebenarnya. Minat Duan Zipeng terusik dan dia berkata, sebenarnya ada seseorang di alam bawah yang tahu tentang sistem bintang kuno. Mungkinkah orang itu adalah keturunan dari alam luar? Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak datang dari alam luar, tetapi dari sistem bintang kuno. Duan Zipeng tertegun dan langsung berkata dengan ekspresi serius, rekan Taoist Zuo, apakah Anda bercanda? Zuawan terkejut, dia bisa melihat ekspresi Duan Zipeng yang sedikit aneh. Rekan Taoist Duan, apakah ada masalah? Kala itu, kultifator itu sendiri yang mengatakannya kepadaku. Zuawan teringat pada tubuh gemuk Mayuji. Ngomong-ngomong, Mayuji selalu sangat misterius. Bahkan sekarang, dia tidak bisa melihat situasi sebenarnya dari orang itu. Terlebih lagi, sejak invasi ras asing, Zuawan telah melihat Mayuji di pintu kegelapan, dan tidak ada berita tentang Mayuji selama bertahun-tahun ini. Kemudian, ketika kekuatan Zuawan mencapai puncak langit berbintang ini, dia sebenarnya telah meminta Taiking, Demon Saint, dan tokoh maha kuasa lainnya untuk mencari Mayuji, tetapi tidak ada berita. Zuawan tahu bahwa Mayuji kemungkinan besar telah meninggalkan langit berbintang. Dia seharusnya membual, itu tidak mungkin benar. Duan Zipeng tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Rekan Taoist Duan, mengapa Anda begitu yakin? Zuawan bertanya dengan ragu. Itu karena semua eksistensi di sistem bintang kuno adalah penguasa tertinggi, pakar tertinggi. Dia adalah penguasa sejati yang dapat berdiri bahu-membahu dengan langit berbintang ini. Penguasa seperti ini sangat misterius. Mereka hanya tinggal di sistem bintang kuno dan jarang keluar. Saya ingat bahwa dalam catatan tertua dari alam luar, ada seorang penguasa kuno yang datang dari sistem bintang imemorial ke alam luar. Seratus wilayah terguncang, dan semua makhluk memberi penghormatan. Tidak ada yang berani melawan raksasa kuno. Hanya ada rasa hormat di hati mereka, kata Duan Zipeng serius. Zuawan membuka mulutnya sedikit, merasa tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya 100 Domains, tetapi 100 Domains semuanya menyembah seorang pembesar dari galaksi bintang abadi. Bukankah ini agak terlalu dibesar-besarkan? Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa ketika penguasa dari sistem bintang kuno datang ke 100 Domains, hukum 100 Domains menjadi kacau dan bencana terus berlanjut. Itu karena penguasa dari sistem bintang kuno terlalu menakutkan. Hanya dengan berdiri di 100 Domains, 100 Domains tidak dapat menahan aura penguasa dari sistem bintang kuno. Jika kultifator yang kamu bicarakan benar-benar berasal dari sistem bintang kuno, langit berbintangmu pasti sudah runtuh sejak lama. Duan Zipeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa kultifator dari sistem bintang kuno yang dibicarakan Zuawan itu nyata. Saya lihat, saya mengerti. Zuawan mengangguk, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan ekspresi serius Mayuji ketika dia berbicara tentang asal-usulnya. Dia bisa merasakan bahwa Mayuji tidak berbohong atau bercanda saat itu. Namun, menurut Duan Zipeng, Mayuji tidak mungkin menjadi penguasa dari sistem bintang kuno. Lagipula, Mayuji terlalu lemah. Sepertinya asal-usul orang ini yang sebenarnya perlu dijelaskan olehnya. Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu memikirkan Mayuji. Menurutnya, tidak peduli betapa misteriusnya asal-usul Mayuji, hal itu tidak banyak berhubungan dengannya. Tujuannya adalah menjadi lebih kuat dan memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri di tangannya sendiri. Sekarang, izinkan aku bercerita tentang prajurit astral. Yang disebut prajurit astral adalah senjata dewa atau pecahan senjata dewa yang jatuh dari sistem bintang kuno. Prajurit astral adalah senjata suci yang kuat yang melampaui senjata suci kelas pemecah surga. Meskipun itu hanya pecahan prajurit astral, kekuatannya sebanding dengan senjata suci kelas pemecah surga teratas. Di seratus domen luar, para ahli yang benar-benar berdiri di puncak sebenarnya memiliki satu atau lebih set prajurit astral yang lengkap. Ketika Duan Zipeng menyebut prajurit astral, matanya dipenuhi kesedihan. Jelas bahwa dia memikirkan Yunfei, yang mengorbankan dirinya untuknya. Zua Wen melirik Duan Zipeng. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Duan Zipeng memahami maksud Zua Wen. Ia mengulurkan tangan kanannya. Di tengah telapak tangannya, terdapat pola rumit yang tampak seperti mata hitam yang sedang menatap Zua Wen. Ini adalah mata cakra gelap, prajurit astral yang diberikan Yunfei kepadaku. Ia memiliki berbagai macam kekuatan misterius. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa aku tidak menggunakan prajurit astral saat bertarung melawan Yang Mulia Hongrui, kata Duan Zipeng dengan nada mencela diri sendiri. Ya, kau sendiri yang mengatakannya. Prajurit astral sangat kuat. Jika kau menggunakan prajurit astral, kau akan dengan mudah mengalahkan Yang Mulia Hongrui. Kata Zua Wen dengan tenang. Mendesah. Prajurit astral memang sangat kuat. Namun, harga untuk menggunakannya juga sangat tinggi. Diperlukan pengorbanan darah yang sangat besar untuk mengaktifkan prajurit astral. Itu membutuhkan pengorbanan darah dari jutaan makhluk hidup. Hanya setelah memberimakan prajurit astral, prajurit astral akan mampu melepaskan kekuatannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu seperti pengorbanan darah, dan aku juga tidak ingin melakukannya. Satu-satunya cara aku bisa mengaktifkan prajurit astral adalah dengan mengorbankan saripati darahku. Namun, konsekuensi dari melakukan hal itu adalah bahwa kekuatan prajurit astral tidak hanya menjadi biasa, tetapi aku juga akan mati karena pengorbanan darah. Aku hanya akan menggunakan jurus ini ketika nyawaku dalam bahaya. Ketika Duan Zipeng mengatakan ini, sudut mulutnya penuh dengan kepahitan. Zua Wen menghirup udara dingin. Senjata astral ini sangat aneh sehingga membutuhkan pengorbanan darah untuk mengaktifkannya. Selain itu, dibutuhkan jumlah yang sangat banyak. Tauis Duan, menurut apa yang kau katakan, bukankah para ahli di Hundred Domains yang telah memperoleh astral soldier akan membunuh yang lemah dengan kejam dan mengorbankan darah mereka untuk astral soldier? Kata Zua Wen sambil mengerutkan kening. Duan Zipeng menganggup dan berkata, memang, hal seperti itu terjadi. Namun, itu sangat jarang. Ketika para ahli itu melakukan pengorbanan darah, mereka biasanya memulai perang antar alam. Ada 108 alam di 100 alam luar. Setiap kali terjadi perang alam, akan ada ratusan juta nyawa yang hilang. Para penguasa itu biasanya menggunakan nyawa orang mati untuk mencapai tujuan mereka, yaitu pengorbanan darah. Mendengar ini, Zua Wen sedikit mengernyit. Tampaknya Hundred Domain di Hundred Domain bahkan lebih berbahaya daripada Lower Realm. Pembunuhan di sana bahkan lebih mengerikan dan kejam. Untuk memelihara senjata suci, mereka dapat memulai peperangan antar wilayah yang akan mengakibatkan kematian jutaan makhluk hidup. Setelah Zua Wen dan Duan Zipeng berbicara tentang prajurit astral, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah penuh emosi. 3680 Setelah beberapa kali berbincang, Zua Wen memperoleh banyak manfaat. Keraguan yang ia miliki tentang kultivasi di masa lalu telah teratasi. Selain itu, arah kultivasi Zua Wen di masa depan menjadi lebih jelas. Selain itu, Zua Wen juga mempelajari tentang divisi khusus Heaven Breaking Tier dari Duan Zipeng. 9. Transformasi penghancur surga adalah Transformasi janin ilahi, Transformasi roh, Transformasi penginjak surga, Transformasi dewa kekosongan, Transformasi lima elemen, Transformasi yin yang, Transformasi alam dewa, Transformasi iblis surgawi, dan Transformasi bintang kuno. Di antara mereka, Transformasi janin ilahi adalah transformasi tubuh fisik. Tubuh fisik itu akan menjadi sangat kuat dan tangguh, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan galaksi yang keras dan kacau. Itulah sebabnya hanya kultivator Heaven Breaking Tier yang memenuhi syarat untuk memasuki galaksi yang kacau. Kultivator di bawah Heaven Breaking Tier pasti akan mati. Namun, Zua Wen adalah orang aneh. Bagaimanapun, ia telah mengolah kekuatan ilahi yang hancur terlebih dahulu, dan tubuh fisiknya juga ditempa oleh kekuatan ilahi yang hancur. Itu tidak kalah dengan tubuh fisik seorang kultivator transformasi janin ilahi. Itulah sebabnya Zua Wen dapat datang dan pergi dengan bebas di langit berbintang yang kacau tanpa terpengaruh. Dikatakan bahwa transformasi roh adalah transformasi indera ketuhanan, dan transformasi menginjak surga memungkinkan seseorang melangkah di langit di alam luar seratus domain. Zua Wen mengetahui dari Duan Zipeng bahwa tingkat energi alam luar seratus domain jauh lebih tinggi daripada alam bawah. Oleh karena itu, semua materi dan bahkan gravitasi sangat kuat. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan alam bawah. Para kultivator sebelum transformasi menginjak surga sama sekali tidak bisa terbang. Mereka hanya bisa berlari di tanah seperti manusia biasa. Transformasi alam dewa Duan Zipeng akan memadatkan alam dewa miliknya sendiri. Terlepas dari apakah menyerang atau bertahan, alam dewa sangatlah nyaman dan kuat. Setelah transformasi alam dewa, karakteristik utama transformasi iblis surgawi adalah seseorang dapat berubah menjadi tubuh iblis surgawi. Kekuatan seseorang akan meningkat ratusan atau ribuan, dan itu sangat eksplosif. Supremasi Hong Rui adalah seorang kultivator transformasi iblis surgawi. Iblis surgawi yang ia ubah sangat sulit dan kuat untuk dihadapi. Jika Zuawan tidak menggunakan strategi yang tepat, dia dan Duan Zipeng akan mati. Setelah Duan Zipeng sedikit pulih, dia perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, Rekan Taois Zuo, saya tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan hidup Anda. Aku tidak punya apapun yang bagus. Ambil tombak ini. Zuawan mengambil tombak itu. Tatapan matanya langsung berubah serius. Dia dapat merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam tombak itu. Aura tombak itu bahkan melampaui tongkat ilahi bayangan ular yang baru saja diperolehnya. Tanpa diragukan lagi, tombak ini adalah artefak dewa yang melampaui Heaven Breaker Rank 3. Ini adalah Moon Summon Weighted Halbert. Ini adalah senjata ilahi penghancur surga tingkat 4. Saya harap Anda tidak keberatan, kata Duan Zipeng sambil tersenyum. Sementara itu, Zuawan melihat bintang-bintang. Duan Zipeng benar-benar layak menjadi elit di alam transformasi domain dewa. Dia dengan santai memberinya alat dewa penghancur surga tingkat 4. Ini benar-benar hadiah yang berharga. Meskipun Zuawan ingin menolak, dia tidak dapat menahan antusiasme Duan Zipeng dan akhirnya hanya bisa menerimanya. Setelah Duan Zipeng melihat bahwa Zuawan telah menerima tombak pemberat dukun bulan, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Taoist Zuo, apakah Anda memindahkan Yang Mulia Hong Rui ke langit berbintang alam bawah Anda dan memanfaatkan hukum langit berbintang untuk membunuhnya? Zuawan tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Kalau begitu kau dalam masalah, kata Duan Zipeng dengan serius. Apa maksudmu? Tanya Zuawan dengan serius. Yang Mulia Hong Rui adalah seorang Yang Mulia dari klan Nuwa. Dia dianggap sebagai salah satu petinggi di klan Nuwa. Orang seperti itu pasti akan meninggalkan jejak auranya di aula leluhur klan. Selama Yang Mulia Hong Rui meninggal, Yang Mulia Agung klan Nuwa akan dapat menggunakan jejak auranya untuk mencari tempat di mana Yang Mulia Hong Rui meninggal. Yang Mulia Hong Rui meninggal di langit berbintangmu. Jika Yang Mulia klan Nuwa mengetahuinya, kurasa aku tidak perlu memberitahumu apa yang akan terjadi pada langit berbintangmu. Duan Zipeng mendesah pelan. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Yang Mulia klan Nuwa memiliki trik seperti itu. Yang Mulia Hong Rui meninggal di langit berbintang. Jika Yang Mulia Agung benar-benar datang untuk mencarinya, dia pasti akan menemukan langit berbintang. Jika saat itu tiba, itu akan sangat merepotkan. Betapapun kuatnya Yang Mulia, dia seharusnya tidak mampu menahan penindasan hukum langit berbintang, kan? Selama makhluk hidup di langit berbintang tidak keluar, Yang Mulia Agung tidak akan dapat melakukan apapun kepada kita. Kata Zuawan dengan sungguh-sungguh. Duan Zipeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Rekan Tauiz Zuo, pemikiranmu terlalu sederhana. Yang Mulia Agung adalah eksistensi yang melampaui alam penghancur surga. Dengan kekuatannya, dia dapat menghancurkan langit berbintang manapun di langit berbintang. Namun, harga yang harus dibayar untuk menghancurkan langit berbintang di langit berbintang sangatlah tinggi. Makhluk seperti dia jarang melakukan hal seperti itu. Namun, jika dia benar-benar mengetahui bahwa Yang Mulia Hong Rui meninggal di langit berbintangmu, Yang Mulia Agung akan benar-benar menghancurkan langit berbintang. Zuawan tercengang. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Menurut Duan Zipeng, bukankah klan Nuwa akan hancur? Rekan Tauiz Duan, apakah tidak ada cara lain untuk menyembunyikan aura Yang Mulia Hong Rui? Zuawan bertanya dengan cemas. Mata Duan Zipeng berbinar. Ia menggertakan giginya dan berkata, Aku punya cara. Mata cakra gelap yang tersembunyi di tubuhku dapat menyembunyikan aura Yang Mulia Hong Rui. Namun, pengorbanan darah diperlukan untuk mengaktifkan mata cakra gelap. Jika aku menggunakan darahku sendiri sebagai korban, Aku pasti akan mati. Kecuali ada yang mau berkorban bersamaku, Aku akan bisa terhindar dari kematian, Tetapi vitalitasku akan sangat rusak. Zuawan setuju tanpa ragu-ragu. Dia menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengorbanan darah dengan Duan Zipeng. Setelah mereka berdua mencapai kesepakatan, Duan Zipeng mengulurkan tangan kanannya. Simbol di telapak tangannya mulai menggeliat dan menggeliat. Pada akhirnya, simbol itu meninggalkan telapak tangannya dan melayang di depannya. Ini adalah gambar mata yang dibentuk oleh pola urat yang rumit. Namun, gambar ini tidak lengkap. Zuawan dapat merasakan aura yang sangat aneh dan tidak biasa dari mata ini. Aura ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan senjata bintang. Duan Zipeng menggigit ibu jarinya dan mengarahkan lukanya ke mata cakra gelap. Mata cakra gelap menerkam Duan Zipeng seperti kucing yang mencium bau darah. Ia mulai menyerap esensi darah Duan Zipeng dengan ganas. Tak lama kemudian, wajah Duan Zipeng menjadi sangat pucat, dan tubuhnya mulai gemetar. Saat Duan Zipeng hampir mencapai batasnya, ia segera menyegel mata cakra gelap dan menghentikan pendarahannya. Rekan Taoist Zuo, yang harus Anda lakukan adalah mengikuti instruksi saya. Ingat, jika kau tidak bisa bertahan, kau harus memberitahuku. Aku akan menghentikan mata cakra gelap tepat waktu. Duan Zipeng memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Zuawan mengangguk. Dia juga memotong ibu jarinya dan mengarahkan lukanya ke mata cakra gelap. Duan Zipeng juga melepaskan segel pada mata cakra gelap. Mata cakra gelap sekali lagi menerkam Zuawan. Zuawan dapat merasakan esensi darahnya dengan cepat dihisap oleh mata cakra gelap. Tak lama kemudian, Zuawan merasa pusing. Wajahnya pucat. Ini pertanda kehilangan banyak darah. Namun, mata cakra gelap tidak berhenti. Sebaliknya, kecepatan penyerapannya malah semakin cepat. Seolah-olah ingin menghisap Zuawan hingga kering. Duan Zipeng menyadari bahwa Zuawan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia segera menyegel mata cakra gelap lagi. Celepuk. Kaki Zuawan lemah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia terengah-engah. Matanya penuh ketakutan. Apakah ini cukup? Zuawan menatap Duan Zipeng. Seharusnya sudah cukup. Namun, dengan kekuatan mata cakra kegelapan saat ini, itu tidak akan mampu menutupi aura yang mulia Hong Rui yang telah memasuki tahap transformasi Dewa Iblis untuk waktu yang lama. Saya kira itu dapat mencakup jangka waktu paling lama sekitar 10.000 tahun. Terima kasih telah menonton.